Seperti yang kita ketahui bahwa monyet adalah nama hewan, tetapi di antara kita pasti pernah menggunakan namanya untuk melampiaskan kekesalan terhadap sesuatu. Misalnya, dasar monyet, monyet adalah makhluk nakal yang suka bermain-main dan meneror orang dan hewan lainnya. Monyet memiliki perasaan, sama seperti kita, mereka bisa merasakan cinta, ketakutan, dan kasih sayang. Mereka juga bisa membenci sesuatu, jadi waspadalah dan pastikan untuk tetap berada di sisi baik mereka. Tahukah kalian bahwa monyet adalah primata dan mereka termasuk dalam subordo haplorains? Di beberapa daerah, menganggap bahwa monyet adalah hama pertanian. Mereka dapat membuat kerusakan yang begitu luas pada tanaman. Tetapi, monyet juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Sebab mereka dianggap sebagai hewan penolong bagi penyandang cacat. Beberapa organisasi melatih monyet kapusin sebagai hewan penolong untuk membantu orang lumpuh dan orang lain dengan cedera tulang belakang yang parah atau gangguan mobilitas. Setelah disosialisasikan di rumah manusia, monyet tersebut menjalani pelatihan ekstensif sebelum ditempatkan dengan orang cacat. Di sekitar rumah, monyet tersebut akan membantu memberi makan, mengambilkan makan, memanipulasi benda dan perawatan pribadi. Luar biasa, selain kucing dan anjing, monyet juga banyak dipelihara oleh manusia. Secara umum, monyet dianggap sebagai hewan yang sangat cerdas. Sedangkan dalam budaya populer, monyet adalah simbol keceriaan, kenakalan, dan kesenangan. Ada sekitar 260 spesies monyet di dunia ini. Sebagian dari mereka tinggal di pohon kecuali beberapa yang tampaknya lebih menyukai tanah seperti babon. Tahukah kalian bahwa sejumlah negara telah menggunakan monyet sebagai bagian dari program eksplorasi luar angkasa mereka, termasuk Amerika Serikat dan Perancis? Monyet pertama di luar angkasa adalah Albert II, yang terbang dengan roket V-2 yang diluncurkan AS pada tanggal 14 Juni 1949. Salah satunya adalah monyet bernama Sam, seekor Keraresus. Ia diterbangkan ke ketinggian 55 mil atau 89 km oleh NASA. Meskipun mereka tergolong sebagai hewan yang cerdas, tetapi jangan membandingkan dengan kecerdasan manusia ya sobat. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sebagian besar spesies. Misalnya ada monyet dunia baru dan monyet dunia lama. Monyet dunia baru memiliki ekor yang dapat menggenggam dan memegang sesuatu. Tetapi monyet dunia lama tidak memilikinya. Itu cukup keren karena memiliki ekor yang kuat dan praktis. Monyet dunia lama ditemukan di Asia dan Afrika. Monyet dunia baru ditemukan di Amerika Selatan. Monyet dunia lama dapat menyimpan makanan di pipi, sedangkan monyet dunia baru dapat menggunakan ekornya untuk menggenggam. Monyet juga memiliki kelompok dalam kehidupan mereka. Tahukah kalian bahwa kelompok monyet disebut misi, suku, dan juga pasukan? Dalam pasukan monyet dipimpin oleh jantan yang terkuat dan terbesar. Sebuah pasukan akan bekerja sama untuk merawat monyet-monyet muda dalam kelompok tersebut. Mereka juga suka bermain, berpelukan, dan saling melindungi. Monyet bekerja dalam kelompok ketika mereka sedang berburu makanan enak, selalu ada pemimpin yang mengumpulkan makanan, sementara monyet lainnya berjaga-jaga. Mereka berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan saling mengingatkan akan bahaya. Dalam kelompok monyet, mereka memiliki sisi gelap. Misalnya sang pemimpin, dia sedikit pembohong. Jika dia menemukan makanan yang dia suka, dia akan memperingatkan yang lain bahwa ada bahaya dan menyimpan semua makanan untuknya. Toxic Monkey juga misi pemimpin. Dalam kelompok genus, monyet juga mempraktikkan poligami. Pemimpinnya akan kawin dengan banyak betina. Sisi lain dari monyet yaitu jika kekurangan makanan, monyet betina akan berhenti kawin sampai ada keadaan yang lebih baik untuk hamil. Bahkan ketika kondisinya tepat, seorang ibu hanya akan melahirkan setiap dua tahun sekali. Selain lucu dan tenggil, mereka juga super nakal, tapi ingat mereka sangat pintar, jadi hati-hati. Terima kasih telah menonton!